Intro Pemirsa, bakal calon Bupati Rokan Hulu, Kelmi Amri menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan kepala daerah. Kelmi menyatakan putusan MK tersebut menjadikan ajang kontestasi pilkada bakal lebih sehat. Bakal calon Bupati Rokan Hulu, Kelmi Amri menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan MK tersebut menjadikan ajang kontestasi pilkada bakal lebih sehat. Dengan putusan MK tersebut, partai non-parlemen dapat ikut berpartisipasi mencalonkan kepala daerah. Sehingga suara masyarakat yang diamanakan dapat tersalurkan. Kelmi juga mengaku senang jika nantinya banyak bakal calon yang berkompetisi di pilkada Rokan Hulu. Sehingga masyarakat dapat melihat perbandingan visi dan misi masing-masing calon kepala daerah yang diharapkan mampu merubah nasib mereka. Kita memperhitungkan bahwa secara konstitusi, bahwa suara rakyat yang memilih partai-partai pada tujuh lalu tidak sia-sia begitu saja. Sehingga yang dilakukan ini adalah suara pakol pada saat ini. Nah tentu ini kita hormati. Dan kita akhirnya merasakan bahwa besar-kecilnya suara itu searah di hadapan keadaan. Memang ada amat atas yang tidak dirumuskan kepada suara, tapi dirumuskan kepada perolehan suara. Dan pentingnya partai kecil hari ini merasakan juga memahat bahwa ketikut berpartisipasi di pilkada Rokan Hulu. Tidak ada lagi masalah partai kelas maupun partai pendukung. Pada pilkada Rokan Hulu, Kelmi Amri akan berpasangan dengan Asparaini Aydarus. Dengan jargon berkelas diusung Partai Demokrat, P3, PKS, PSI, Gelora dan Perindu atau suara sah mencapai 21,24 persen. Dari Rokan Hulu, ADS Windra melaporkan.